Intro Sudah sejak kapan mengenal MTA Ibu? Pengenalan MTA melalui radio masih satu tahun Satu tahun melalui radio di Lampung Langsung dikenal dari Lampung, dikenalkan melalui orang atau mengenal sendiri Ibu? Saya mengenal dari anak saya Alhamdulillah, putranya mengenalkan? Putranya mengenalkan apa karena domisili? Waktu itu kan di Rumbia belum ada MTA Ibu Anak saya kan nanam singkong di Mesuji Rupanya di Mesuji itu sudah lama Nah terus dia bilang gini Mak-mak di Mesuji itu ada kajian loh Kajian itu kok katanya buah gustong Melewati radio gitu Nah terus saya kok penasaran Punya radio tapi gak pernah nyetel MTA itu Terus kata bapaknya yaudah tak cariin gitu Berarti putranya di Mesuji itu mengenalkan kajiannya juga melalui radio Iya Mesuji menuju Rumbia ini jaraknya berapa jauh bu? Jauh, kalau pamannya berangkat jam 8 pagi Dari Rumbia itu sampai di Mesuji itu jam 10 Dua jam? Iya Oh iya tapi masih sama-sama terjangkau dengan radio ya ternyata Alhamdulillah akhirnya bapak mencarikan radionya Iya sudah punya radio tapi di lalahnya itu gak pernah Belum mengangkut gelombangnya Belum tahu gelombangnya Alhamdulillah Karena anak saya memberitahu ada pengajian yang bagus Maka sama bapaknya dicari sampai ketemu Eh kok di pinggir sendiri gak tahunya ada Nyelip ya? Iya Tapi bisa didengarkan Nah akhirnya setelah ketemu itu Nah terus bapak saya bilang sama kawan-kawan Nah terus kawan-kawan itu juga nyariin di radio Oh jadi cepat dengan informasi getok pular Iya Saya malah penasaran bu Pertama kali ibu mencari Pasti sudah dalam hati ini bermacam-macam pikiran berkecamuk ya Kata anak saya bagus Iya Setelah ibu begitu nemu mendengarkan Waktu itu perasaan ibu bagaimana bu? Pertama kali mendengar Oh kalau saya begitu mendengar pertama kali itu Langsung mantap Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukino itu Sesuai benar dengan yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru saya Waktu sekolah dan orang tua saya di rumah Begitu? Iya Jadi makanya saya mantap benar obati ini Kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukino itu Memang harus saya ikuti Begitu Apakah yang selama ini ibu pelajari Selain yang ibu dapatkan dari orang tua dan Bapak Ibu Guru ketika sekolah itu Berbeda dengan yang ibu temui selama ini? Oh kalau saya enggak Enggak berbeda Oh enggak berbeda Ibu pengamalannya enggak berbeda Enggak Enggak ada beda Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal ibu aslinya Lampung atau mana nih? Kalau saya aslinya Banyuwangi Jauh juga Banyuwangi aslinya kemudian berdomisili di Lampung Tengah ya di Rumbia Di Rumbia Ini kabupaten ya? Rumbia itu kecamatan Kecamatan Rumbia kabupatennya? Gunung Sugih Gunung? Sugih Gunung Sugih ya Sugih apa ini ibu? Dalam Sugih apa ini? Oh iya Sugih banyak suginya Alhamdulillah Ini kawasan pegunungan, perbukitan atau lebih ke pantai ibu? Enggak juga Perkebunan ya barangkali ya Karena di Lampung Tengah ya Alhamdulillah ibu sebagai seorang PNS Yang sudah sangat senior ya Karena di angka tahun 83 85 Dan saat ini masih aktif ya bu? Masih Artinya ibu bukan orang yang sedikit pengalaman Berarti pengalaman sudah sangat banyak Begitu dikenalkan radio ini Kenapa ibu tiba-tiba langsung jatuh cinta Dan merasa mantap Atas dasar apa itu semua bu? Begini kalau saya ya Gimana ya Atas dasar Tuntunan yang telah disampaikan oleh Bapak ibu guru saya dan orang tua saya tadi Bukan berdasarkan Al-Qur'annya bu? Dalam Berdasarkan Al-Qur'annya juga tentunya Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Bid'ah contohnya ya Bid'ah contohnya ya Tuntunan kita malah bukannya mendoakan yang meninggal Tapi malah meminta selamat kepada yang meninggal Itu yang meninggal Tapi sebenarnya berdoa bisa dimana saja ya ibu ya Nah salah satunya sekarang ketika ibu mengenal setahun dua tahun terakhir ini melalui radio Kok tiba-tiba hari ini ibu bisa berada di tengah-tengah kami di kota Solo yang barangkali juga asing sama sekali untuk ibu Eni Ningsih yang notabene bukan orang Solo Berarti ini mengkhususkan rawuh ke kota Solo? Mengkhususkan karena kan sudah saya angan-angan jauh-jauh hari Kapan sih saya bisa datang ke MTA? Kok kebetulan hari ini kok libur-libur sekolah Jadi gimana caranya pokoknya saya usahakan supaya bisa datang ke MTA? Alhamdulillah bisa sampai Solo? Bisa sampai Solo Dengan Bapak? Dengan Bapak Alhamdulillah Nah saya pengen tahu bu dengan kegiatan masyarakat yang ada di Rumbia ya di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah ini Ketika ibu menyimak radio melalui, oh radio ini ya bukan satelit ya Ini disana ada teman tidak bu yang mungkin sama-sama mendengarkan selain putranya ibu di Mesuji tadi? Kalau di rumah saya memang mendengarkan sama suami, terus nanti setiap hari kemis kami mengadakan kajian sama kawan-kawan Sudah mulai merintis kajian kelompok kecil-kecil gitu ya bu ya Alhamdulillah anggotanya langsung banyak Yang hadir setiap minggu itu 40 lebih Subhanallah Ini di Gunung Sugih? Di Rumbia Terus dituntun sama Bapak Musleh dari Natar Oh dari Natar? Iya Ustaz Musleh ini juga mengisi kajian di Mesuji atau di mana bu? Di Lampung mana ini? Kayaknya di Tenggamus ya Oh justru di Tenggamus? Jauh-jauh rawoh ke Rumbia untuk mengisi kajian Dia rumahnya di Natar, tapi dia ngisinya kayaknya di Rumbia sama di Tenggamus Oh begitu Jadi di Rumbia sudah ada kajian rintisan, ini setiap hari apa ibu? Dalam Di Rumbia kajiannya setiap hari apa ini ibu? Hari Kamis jam 1 Jam 1, ibu sudah selesai mengajar ya jam 1 ya Sampung Sudah dan ini istiqomah Bapak Ibu? Iya Alhamdulillah Nah ini berarti sejak kapan ini ibu? Kajian yang ada di Rumbia ini mulai ada? Ya sekitar 1 tahun lah 1 tahun, jadi ibu begitu mendengarkan radio Kemudian mulai ada kajian di Rumbia Di mana bu tepatnya? Barangkali ada alamat yang bisa disampaikan sehingga pendengar di Rumbia Atau di Gunung Sugih pada umumnya ini Yang tertarik juga barangkali menyimak melalui radio Bisa bergabung mengaji bersama ibu setiap hari Kamis ya jam 1 siang Kalau di Rumbia tempat kami itu di belakang Alfamat tempatnya Bapak Huri Di mana? Tepatnya dekat kecamatan? Dekat pasar Pasar apa ini ibu? Pasar Baru Rumbia Oh di Pasar Baru Rumbia Iya Di belakang Alfamat Oh begitu Di sana setiap hari Kamis siang? Iya Mulai jam 1 sampai asar mungkin ya? Iya sampai asar Alhamdulillah Habis jamaah asar terus kita selesai Alhamdulillah sampai ke jamaahnya Iya Nah ini Bapak juga sudah ikut mengaji ke kota Solo Iya Pertama kali ibu menjejakan kaki di kota Bengawan ini bu Apalagi gedung ini bisa ibu temukan Saat itu bagaimana bu perasaan ibu? Sangat terharu Terharu sekali saya Ya Allah Apa yang saya angan-angankan Apa yang saya idam-idamkan Ternyata hari ini terkabul Ya Allah Saya bersyukur benar Alhamdulillah Benar saya bu Alhamdulillah Sampai meneteskan air mata saya bu semalam Karena sudah setahun hanya dalam angan-angan Iya Yang ibu bayangkan waktu itu apa bu Tentang pengajian ini Sebelum ibu bisa hadir di tengah-tengah kami Yang saya bayangkan begini saya nanti bisa ketemu Bapak Ustadz Sukino Bisa ketemu Sama kawan-kawan yang dari Ya dari seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Tadi karena yang ada kajian baru di Tanggamus Tanggamus ini ikut Lampung Tengah juga bu? Bukan Ikutnya mana? Kepupatan baru itu Oh itu kepupatan baru? Jauh dengan saya Pemekaran wilayah Berapa jam dari Rumbia ke Tanggamus tadi bu? Tanggamus itu paling enggak ya tiga jam bu Oh tiga jam Ya Alhamdulillah berarti Kalau di luar daerah Jawa Mungkin kita tidak bisa bicara dengan kilometer ya Mungkin kita memang harus bicara dengan waktu Jarak tempuh beda Mungkin jalanan Betul Harus menembus hutan Dan insya Allah juga posisi ibu yang saat ini berada di Rumbia Sudah mulai banyak saudara Apakah di antara peserta pengajian tadi sudah ada yang pernah sampai Solo bu? Belum pernah Oh ibu pertama kali ini? Iya pertama kali Jadi kawan-kawan kemarin bilangnya begini Ibu kita nabung ya besok supaya kita bisa bersama-sama ke MTA Alhamdulillah Dan ini ibu Eni sebagai seorang pendidik ya Ibu sempat sampai ke kota Solo Pastinya ini menempatkan dengan timing liburan sekolah Ibu bisa sampai Solo hari ini Alhamdulillah bersama keluarga Dan oleh-oleh cerita apa nanti ibu yang akan disampaikan kepada jemaah yang ada di sana Bu Eni? Yang jelas marilah kita bersama-sama menjalankan apa yang menjadi tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah Jangan kita terpengaruh dengan mereka-mereka yang kuntra Yang namanya perbedaan di dalam Pemahaman ya Pemahaman itu memang ada Jadi ya kita tetap menganut ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah Perujukannya kita ke sana Alhamdulillah dan ketika ibu sudah mulai mengenal Al-Quran dan Al-Sunnah Kemudian kita mantapkan dengan pengaji yang ada di sana Insya Allah pengamalan juga akan bagus Pengamalan di dunia kerja apa Bu? Dalam Pengamalan dari hasil kajian untuk dunia kerja ibu sebagai seorang pendidik? Saya begini ya Kalau ketemu kawan Pas lagi apa itu istirahat Apa pas lagi ketemu gitu Saya sampaikan apa yang saya ketahui Yang gampang dan bisa dijalankan setiap hari gitu Nah nanti kalau seandainya kawan saya belum sependapat Ya saya pirahkan dulu Tapi saya tidak akan pernah putus asa Menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan Alhamdulillah ibu Eni Ningsi mudah-mudahan niat mulia untuk menyampaikan syiar ini Semata-mata akan mendapatkan ridha dari Allah SWT Termasuk keikhlasan ibu Eni Ningsi hari ini Jauh-jauh menempuh jarak ribuan kilometer Menyeberangi selat Sunda Sampai di kota Solo Hanya untuk duduk sebentar menyimak kajian langsung dari beliau al-ustad Dan Alhamdulillah ibu sudah mendapatkan tepat yang tepat di lantai dua Karena disinilah beliau nanti akan menyampaikan tausianya di mimbar ibu Ini sekarang sedang kita saksikan dan saat ini memang peserta belum begitu padat Nanti ibu akan merasakan bagaimana nikmat kebersamaan Kita duduk sama rata bu nanti kita tidak akan melihat apa baju dia Apa profesinya Berapa usianya Kita akan berbaur jadi satu Sama-sama belajar untuk mendalami Al-Quran dan Asuna Ibu Eni ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Atau barangkali juga menyapa puteranya yang di mesyuji Yang sudah mengenalkan kajian MTA melalui radio ibu Oh iya Dengan melalui kajian MTA ini Saya berharap kepada kelompok kami Bapak Makrup, Ibu Muryatim Pak Rizman, Ibu Mintarseh Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Juga anak-anak saya Marilah kita bersama-sama Menjalankan apa yang menjadi tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah Semoga dengan pengajian ini menjadikan kita sadar Untuk tetap beristikoman Insya Allah, Amin Kemudian juga mudah-mudahan Ibu Eni Ningsih Ini adalah kehadiran bukan yang pertama dan terakhir kali Insya Allah akan dipertemukan kembali ya ibu Walaupun harus nabung dulu gak apa-apa ya ibu Ihlas ini untuk Allah Suwana Allah ibu kapan ini kembali ke Lampung Ini masih mau ke tempat orang tua di Banyuwangi ibu Insya Allah ibu jauh lagi nih ibu Senen pagi ya Kemarin sudah beli tiket Oh iya Saya ucapkan selamat jalan Iya makasih Kalau tidak salah di Banyuwangi juga ada yang menyiarkan di radio sana Ada Orang tua sudah tahu Sudah Kemarin dia ngebel saya ibu Oh iya Pak Sakino sama Pak Wandi Alhamdulillah saya malah kurang informasinya Oh gitu Ternyata di Banyuwangi Bapak ibu di sana juga sudah mendengarkan Sudah Jadi kita kompak ya ibu ya Iya Lokasi boleh di mana saja Di pulau mana saja Tapi akidah kita belajar bisa satu ya Iya Insya Allah Nanti ibu dipertemukan dengan orang tua dan keluarga Amin Dalam kondisi sehat walafiat Kembali ke Lampung dalam kondisi sehat walafiat Amin Dan sampaikan salam kami untuk Bapak ibu yang ada di Banyuwangi Iya Terima kasih Ibu Ani Ningsi atas kehadirannya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh